Oke kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Eros Akaratau Hari ini kita mau mekat lagi ya teman-teman Kita mau mekat di lokasinya yang kita biasa Tapi kita menggunakan jaro yang baru ya teman-teman Atau pohon pekat yang baru Kenapa kita menggunakan pohon pekat yang baru? Karena becetnya sudah mulai hafal dengan pohon pekat yang kita sering pakai ya teman-teman Jadi untuk supaya becetnya gak curiga Kita menggunakan pohon pekat yang baru Yang betulan pohon pekat ini sudah berapa minggu yang lalu kita bikin Sengaja gak saya langsung pakai teman-teman Karena masih kelihatan bekas-bekas Kita memotong-motong ranting-ranting yang sekiranya kita gak gunakan ya teman-teman Atau Kita memotong dahan-dahan yang Tidak bisa kita pasang pulut Supaya dia agak terbuka dan Lombetitnya Enak hingga penuh teman-teman Oh ya teman-teman Kadang-kadang saya membuat Jarawi itu Tidak merubah dari Limun pohon itu sendiri teman-teman Karena Kalau kita banyak terlalu merubah nanti Takutnya betetnya curiga Karena betet-betet disini Sudah sering dipikat orang dan Mereka sudah pintar teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa ya di like dan subscribe channel saya Channel Erosanakurantau Biar semakin semangat lagi Saya membuat video-video sendiri teman-teman Bagi teman-teman yang sudah Like dan subscribe video saya Saya ucapkan banyak terima kasih Oke teman-teman kita lanjut aja ya Masang Pulutnya nanti Takutnya Burung Betetnya keburu datang teman-teman Karena Kadang-kadang Biasa saya masang pulut itu Hampir Dua jam Itu dia Pondiket yang kita gunakan ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 kita menemukan serang burung ini serang burung pasti namanya tebal ini dia teman-teman ada anaknya 2 kayaknya 1 mati ini anak burung apa ya mungkin kawan-kawan ada yang tau ini anak burung apa ya tadi kita menemukan di pohon tumi ini teman-teman tapi sayang ini 1 anaknya mati teman-teman itu bulunya kalau bulunya itu warna coklatnya oke kawan-kawan kita biarkan ya bener-bener dia nanti sehat selamat menikmati selamat menikmati